Intro Ketua Umum Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia atau P2LIPI Lina Marlina membuka secara resmi Festival P2LIPI di Balai Asri Pusdai, Kota Bandung pada Rabu Siang 5 April 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat dengan menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari Bazar UMKM hingga Lomba Tari Jaipong. Buna Mendongkrak Perekonomian Masyarakat Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia atau P2LIPI menggelar perhelatan akbar P2LIPI Festival 2023 di Gedung Balai Asri Pusdai, Kota Bandung selama 2 hari yakni Rabu hingga Kamis. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia atau P2LIPI Jawa Barat, Lina Marlina dengan menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari Bazar UMKM hingga Lomba Tari Jaipong. Menurut Lina Marlina, kegiatan Festival P2LIPI merupakan yang kedua kalinya dan berharap P2LIPI ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di mana P2LIPI ini salah satunya untuk membinda para pelaku UMKM di Jawa Barat. P2LIPI di P2LIPI Jawa Barat menghadirkan kegiatan yang kedua, yang pertama tahun lalu. Ini yang kedua, inilah mungkin tempat-tempat media bisa lihat yang dilakukan oleh kami. Jadi, tujuannya adalah supaya P2LIPI Jawa Barat punya bermanfaatan. Karena di dalam P2LIPI adalah salah satunya adalah membina para pelaku UMKM, memberikan peluang kepada para pelaku UMKM untuk bisa memperkenalkan kegiatan. Mudah-mudahan bisa membuat para pelaku UMKM dan kelas itu saja mungkin. Tentang para pelaku UMKM. P2LIPI, organisasi saya rasa tidak main-main, karena kami punya DRT yang jelas. Dan kami punya ketua umum, kami punya jajaran pengurus DPP, sampai di inilah jajaran pengurus di dalam mungkin ada beberapa provinsi di Indonesia dan masih beberapa kota kabupaten di Jawa Barat yang keperbentuk P2LIPI itu konten. Kita pembentukan ketua-ketua dan pengurus P2LIPI di kota kabupaten, Kota WLIPI P2LIPI. Selain didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam kegiatan P2LIPI FES 2023 ini, P2LIPI menggandeng berbagai komunitas dan asosiasi, mulai dari perhimpunan hotel dan restoran Indonesia hingga perbankan. Dari Bandung Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.